Bapak setiap channel Yekode, di kesempatan video kali ini aku akan memberikan cara memberikan subtitle di video youtube teman-teman ya Jadi caranya kalian buka youtube creator dulu teman-teman via chrome Kalau kalian gak tau cara bukanya bisa kalian cek di video saya yang kemarin itu ada Nah setelah itu kalian buka yang ini teman-teman yang video Ini via hp ya teman-teman jika kalian punya laptop akan lebih enak lagi Kalian cari video yang mau kalian kasih subtitle teman-teman Setelah ketemu Nah kayak gini Setelah ketemu Kalian buka yang ini yang subtitle nih teman-teman Kalian pencet Nah jika kalian belum pernah memberikan subtitle apa-apa ya teman-teman Ini ada setelan bahasa kalian cari dulu Bahasa Indonesia ya Sesuai dengan video teman-teman Video yang inggris ya kalian cari yang bahasa inggris Nah ini kalian hilangin centangnya aja konfirmasi Nah nanti akan ada kayak gini teman-teman Kalian klik yang salin dan edit ya Nah kalian edit kata-katanya yang salah Kalian edit aja Terus setelah selesai Kalian publish ini Nah nanti akan muncul dua kayak gini teman-teman Jika sudah muncul dua gini Kalian tambahkan bahasa lagi Yang bahasa kali ini Bahasa yang ingin kalian kasih subtitle teman-teman Misal bahasa inggris Atau apa ini aku akan pakai bahasa inggris Kenapa? Biar nanti ada penonton dari luar ya teman-teman Setelah ini muncul Kalian scroll ke bawah yang ini Klik yang terjemahkan otomatis Enaknya kalian gak perlu ngetik Setelah itu akan muncul tinggal publish aja teman-teman Nah setelah ini selesai Jangan lupa tambahkan yang ini Judul dan deskripsi ini kalian tambah Ini kalian copy judulnya Kalian copy Terus kalian buka Google terjemah ya Pastikan teman-teman Nah ini tadi bahasa inggris ya Kalian salin Setelah itu balik lagi ke sini Ini yang Ini kalian pastikan di sini Nah sama deskripsinya Jangan lupa teman-teman Deskripsinya Kalau kalian ada deskripsi Kalian salin Balik lagi Ini kita hapus Kita ganti Yang deskripsi tadi ya Kalian copy Kalian pastikan teman-teman Setelah itu kalian publish Ini Sudah kan kalian publish Nanti dia Kalau ditonton oleh Misalnya Yang nonton itu Safer Inggris teman-teman Orang Inggris Nanti deskripsi Nanti deskripsi youtube kalian Dan judul itu Tidak akan bahasa Indonesia Teman-teman Akan otomatis pakai yang Judul Inggris ini teman-teman Nah Begitupun kalau kalian Mau nambahkan bahasa yang lain Kalian ubah judul dan deskripsinya Biar nanti ada penonton dari luar Lumayan teman-teman Kalau penonton dari luar itu Dia akan Duitnya lebih gede Daripada penonton Indo ya teman-teman Nah Setelah kalian ini selesai Kalian bisa tambah lagi Bahasa suka kalian Caranya masih sama Kayak gitu Ini bertujuan agar Ada penonton dari luar negeri ya teman-teman Ya udah teman-teman Saya rasa cukup sekian Caranya bisa kalian praktekin Oke Assalamualaikum Balik lagi di Kesempatan berikutnya ya teman-teman Terima kasih